Assalamualaikum Wr Wb Salam olahraga Pemirsa pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada dan juga para pencinta dan juga subscriber channel youtube All Star Bandar Lampung jumpa lagi bersama saya Bung Ihwan kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan antara timnas Indonesia akan berada dengan Irak yang akan memperbutuhkan tempat ketiga dalam ajaran gelaran AFC U23 tahun 2024 kita akan membahas dan mengulasnya bersama salah satu penggawa All Star Bandar Lampung yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola kita akan membahas tentang ketajam-ketajaman analisa daripada beliau yang akan melakukan prediksi pada saat pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan Irak kita panggil A.A. Jujun untuk mendampingi saya pada malam hari ini enggak ada yang tanda tangan nih enggak ada yang tepuk tangan ya malam Bung malam Pak selamat kabar langsung duduk aja nih iya silahkan karena kadang nyuruh duduk gimana selamat hari raya idul Petri iya sejatinya walaupun kita satu tim tapi belum bertemu ya betul iya baru ini ketemu ya Alhamdulillah baiklah langsung aja ya ini pertandingan kita timnas yang akan dihelat besok malam tanggal 2 tepatnya akan berhadapan dengan Irak dimana sama-sama mengalami kekalahan dimana timnas Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan dan juga Irak mengalami kekalahan dari Jepang kalau dipotong ya Bung dengan skor yang sama kalau apa dikalahin kita ini kalau timnas prediksi dari beberapa orang itu Indonesia dikalahkan oh dikalahkan sementara kalau Irak benar-benar kalah karena dari segi kualitas permainan Jepang memang lebih unggul sementara kalau timnas kita mengakui hasil bisa dibilang dikalahkan kita mengakui hasil betul tapi tidak mengakui apa naik di Dolimi lah ya iya tapi dalam sebuah permainan itu hal biasa jangan berkecil hati waktu awal-awal juga kita di ini juga agar dicuang di dalam tanda kutip dicurangin tapi kan itu ada yang ngurus sendiri tapi sejauh ini permainan dan kualitas dari timnas sendiri sudah mengalami banyak peningkatan ya tentunya luar biasa permainannya di bawah asal Sintayong ini betul-betul kualitas daripada semua pemain bagus ya iya semua pemain yang jelas gini ya kita itu kemarin itu waktu babak-babak awal itu pertandingan pertama seperti itu justru saya bangganya pada mereka itu tim Indonesia U23 ini bukannya malah ngedrop malah meningkat permainannya boleh jadi itu adalah ya rencana Allah ya berdasarkan Tuhan gimana caranya naikin anak-anak itu kalau gak digituin mungkin yang apa di pertandingan pertama menang kedua jumawa jumawa betul-betul tapi ini meningkat mentalnya semakin kuat ya semakin terbentuk untuk pertandingan berikutnya baik pemirsa penjala larga sepak bola di mana mana berada dan juga subscribe channel youtube All Star Banda Lampung sebelum kita akan mengulas lebih jauh prediksi nanti di peluang Indonesia memperbutkan juara ketiga berhadapan dengan Irak kita akan rehat sejenak ngopi dulu ngopi dulu kita baik penjala larga saya pak bola di mana pun anda berada dan juga para subscriber channel youtube All Star Banda Lampung masih bersama saya Bung Hewan dan saat ini saya masih ditemani salah satu penggawa daripada All Star Banda Lampung yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola yaitu A.Jujun 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 kita ke pertandingan Irak berhadapan dengan timnas tentunya kira-kira prediksi untuk line up para pemain yang akan dipasang oleh coach Sintayong ini sementara kemarin kalau untuk prediksi mungkin ya pertandingan itu kemarin sama sekarang itu pentingnya sama malah menurut saya ini sekarang ini lebih penting lebih pentingnya seperti apa karena kan hari ini adalah penentuan besok itu adalah penentuan kita itu bisa bermain di Olimpiade Olimpiade betul karena Olimpiade itu sangat penting sekali biar bisa merasakan timnas Indonesia ini atau smir bermain mungkin disitu ada Perancis iya betul keren kan nanti besok ini Kutsintayong ini pasti akan dia habis-habisan lah dia juga mau menunjukkan jati diri dia siapa untuk prediksi pemain yang akan diturunkan kalau menurut saya sih enggak terlalu beda jadi malah ada di depan Rafael Strix ya iya betul kalau kemarin Rafael Strix itu absen karena akumulasi kartu sementara nanti itu ada sang kapten kita ini Muhammad Rizky Rido Rizky Rido iya absen juga kemarin terkena kartu merah kira-kira penggantinya dari Rizky Rido kalau kemarin kartu merah enggak sepenuhnya salah juga Rizky Rido yang jelas dia itu membela timnas makanya dia berbuat seperti itu bukan juga enggak faktor kesengajaan kalau dia setelah kena itu didorong lagi biasanya kartu merah kalau itu biasanya kartu kuning sih seperti itu terus untuk ya pemain itu masih lah masih di penjaga gawang masih Hernando Ari terus masih ada apa Muhammad Ferari ya mungkin Rizky Rido ini kapsang kapten ini bisa komang sepertinya akan masuk iya akan digantikan oleh komang terus siapa si ganteng dan bermain tenang itu Justin Justin Hapner itu kualitasnya memang sudah Justin Biber mau ada tenang luar biasa ini saya juga baru baru ngeliatin ya di timnas di timnas manapun ini nomor punggung 10 yang bertugas sebagai seter PK iya yaitu Justin Hapner iya biasanya kalau nomor 10 itu kan gelandang ayat striker nomor 10 itu biasanya gelandang serang iya betul kecuali saya disitu striker ngendong di depan di depan striker murni striker murni tapi untuk mencipta striker itu luar biasa makanya kita punya Sturik ya striker namanya striker apa Sturik 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 Raffael ini Raffael lagi orang yang striker yang bisa bermain seperti itu sangat sekarang main bola itu udah mulai open play semua lini ke lini disamain tapi disitu memang permainan indah tapi ada kalau menurut saya ada satu yang agak terhilangkan itu striker murni betul mungkin itu ada di diri Raffael Struck memang kita lihat kualitas di pertandingan melawan Korea Selatan kemarin dimana dia menciptakan dua gol dengan pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang Korea Selatan dia mampu melesakkan gol yang cukup indah luar biasa main striker dari Indonesia tapi juga itu juga ya ditopang dengan pemain-pemain yang lainnya dari lini ke lini mulai luar biasa sekarang ini terutama yang terbangun adalah kepercayaan dirinya mental yang mentality jadi mentalnya sekarang itu luar biasa kalau dulu skor menang satu mainnya udah cacu dibuang-buang aja akhirnya kegulan udah gak bisa ngapain lagi yang pertama yang kedua fisiknya kalau menurut bumi fisiknya iya untuk fisik sekarang luar biasa memang tempaan daripada coach Sintayong ini fisiknya memang benar-benar luar biasa sampai dari menit awal sampai dengan 90 menit akhir itu masih tetap terjaga fisiknya stamina masih sip mudah-mudahan ini akan terus bertahan berlanjut sampai dengan ke level senior baik para pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada dan juga subscribe channel youtube austar bandalapung akan kita lanjutkan sesaat lagi kita rehat sejenak kita kembali ngopi baik selamat sepak bola dimanapun anda berada juga subscriber channel youtube austar bandalampung masih bersama saya disini ditemani A.Jujun salah satu pengelola austar bandalampung yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola bandalampung khususnya baik kalau tadi kita sebelum rehat kita membahas tentang masalah fisik fisik ataupun stamina daripada pemain-pemain kita timnas dimana sekarang sekarang ini fisiknya luar biasa stamina terjaga dari menit awal sampai dengan menit akhir yang kalau sebelumnya kan ya tau sendiri lah kalau udah menit 60 mau ke 70 itu dah bahasa orang keram kendor lah tapi kalau sekarang menurut gimana untuk jadi fisik untuk fisik luar biasa luar biasa bagus yang itu yang saya dikatakan sama bum tadi di menit 60 70 itu sudah mulai dia buang kiri banyak yang jatoh ya karena keram mau posisi lagi leading ataupun lagi ketinggalan juga tetap aja keram sekarang itu sampai waktu sama apa sama waktu kedua itu waktu pertandingan waktu ada perpanjangan waktu lawan Korea lawan Korea sampai perpanjangan waktu perpanjangan waktu fisiknya masih terjaga yang biasanya dulu yang tenaganya tenaga apa namanya dulu Korea itu terkenal dengan negeri ginseng apa Sinta yang juga membawa ginseng kesini kan kita gak tahu luar biasa kan Jerman dulu yang punya solar tambah lama tambah keren nah Indonesia ini sebenarnya sama Jerman juga fisiknya lebih oke karena kita dari awal sampai akhir gak ada jeda gitu loh bang ya mungkin para pencinta olahraga sepak bola dimanapun ada berada juga penikmat olahraga dimanapun subscriber channel mungkin sama-sama menyaksikan juga stamina daripada pemain-pemain timnas kita ini sangat luar biasa apalagi kita menyaksikan waktu lawan Korea Selatan ya dari menit awal ditambah dengan perpanjangan waktu 2x15 menit ditambah lagi dengan drama adu penalti fisiknya masih tetap terjaga penentu penang terakhir perantahan marahan kita lihat posisi kaos kaki udah gak sempurna tapi fisiknya masih terjaga tapi kelihatan waktu ketenangan artinya dengan ketenangan yang seperti itu fisik masih ada fisik dan tentunya mental sangat luar biasa artinya Ko Sintayong benar-benar membangun mental dan juga fisik timnas kita ini betul-betul digenjot ya jadi bukan hanya sekedar taktik strategi permainan tapi memang fisik mental anak-anak timnas ini benar-benar dibangun oleh Ko Sintayong menurut menurut bagaimana untuk Ko Sintayong sendiri itu udah jelaskan diperpanjang karena kan Indonesia menapake semifinal kemarin adalah sejarah baru jadi gak per kalau sudah mulai masuk ke gitu terus dan sangat bodoh kalilah kita bagus apalagi kalau ada yang gak setuju gak setuju itu gak apa-apa karena di dunia ini ada dua kalau ada pro kontra itu wajar tapi dari kacamata yang memang benar-benar pecinta dan penikmat olahraga siapa pola pasti semuanya akan sepakat dan setuju bahwa Sintayong dan tim ini layak untuk diperpanjang dan juga dipertahankan karena memang luar biasa sudah membangun tim nasi pasti sepakat walaupun gak sepaket betul sepaket sepaketnya apa itu kita kan mendapatkan satu prestasi yang baik itu daripada setiap apa namanya setiap negara yang maju juga gak semua dilatih dengan apa dilatih dengan warga negaranya sendiri kayak mungkin sama Itali dilatihnya sama orang Jerman kan begitu jadi kita juga dilatih sama itu oke-oke aja masa harus orang Indonesia melatih orang Indonesia itu gak gak ada ya seperti Vietnam yang kemarin terakhir yang tersisi itu kan dari Prancis kan Filip Torsier artinya memang dari Korea juga kan memang Pak San Ho itu baik selanjutnya ini kan tadi bicara masalah perpanjangan Sintayong dan tim termasuk disitu ada Yujehun ada Coach Nova Arianto kita akan lanjutkan sesaat lagi para pencipta olahraga sepak bola dimana bandar berada dan juga para subscriber channel youtube All Star Bandar Lampung prediksi untuk pertandingan-pertandingan antara timnas Indonesia berada penggantian Irak kita akan bahas lagi sesaat lagi kita rehat sejenak baik baik bencana lelahraga saya Pak Kola dimanapun anda berada dan juga para subscriber channel youtube All Star Bandar Lampung jumpa lagi masih bersama saya disini ditemani dengan A.A.Jujun salah satu punggah All Star Bandar Lampung dimana kita akan berbincang-bincang melakukan prediksi pertandingan antara tim timnas Indonesia berhadapan dengan Irak memperebutkan juara ketiga tetapi sebelum kita kesana ini kita bahas lagi yang kemarin-kemarin tentang kepemimpinan pengadil lapangan hijau yaitu wasit dimana ada dua wasit satu wasit tengah kalau ngeliat di FB udah ketangkep udah ada yang dipukulin malah malah ada yang buat meme-meme inalillahi itu udah tinggal si haunya itu menurut gimana ada dua wasit satu wasit tengah yaitu yang dari Cina yang kedua wasit dari Thailand memang ada yang got and got itu bilang wasit Thailand ini tidak menginginkan timnas kita bisa melebihi Thailand kalau mengikuti kata hati ya kita main bola itu kadang-kadang punya prediksi di dalam hati sendiri ini apa namanya kejahatan yang secara masif terstruktur jadi mulai dari par terus wasit tengah wasit utamanya terus yang apa wasit asisten wasit juga semuanya terlibat kalau zaman dulu ngomong tapi kalau sekarang itu lah kayak gitu kayak gitu jangan jadi pentingnya kita punya harga diri dalam sebuah sepak bola sebuah tim itu inilah menghindari seperti ini kalau kita mainnya sudah baik itu wasit par segala macam itu tidak mungkin mau nyekilitin kita tapi kemarin apa yang terjadi memang sangat menyakitkan untuk rakyat Indonesia karena apa satu bola masuk kita jangan boleh betul yang pelanggaran duwitan pelanggaran duwitan harusnya penalti penalti diulang-ulang penalti kartu merah Rizki Ridho malah malah tidak terjadi apa-apa drop ball biasanya bola terkena wasit bola hidup terus kartu merah kartu merah yang enggak enggak perlu karena memang itu tidak ada usur kesengajaan juga posisinya kan sama-sama ngebuang kalau kita tayangan ulang baik ini mengingat salah satu wasit dari Thailand yang kemarin wasit sepertinya berdasarkan informasi ini sifakot ini akan dijadikan wasit lagi untuk pertandingan melawan Irak nanti ini menurut A.A. bagaimana ini ini informasinya sifakot siapa namanya itu jangan jangan secara saya mungkin secara mewakili 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 kepanitiaan apa masyarakat Indonesia yang nonton ataupun masyarakat dunia yang jelas yang pertama kalau menurut masyarakat kita ya untuk dipasang lagi kita agak ngeri-ngeri sedap dengan orang itu tapi mungkin bagi pipa dan AFC itu punya pandangan lain pandangan lain pandangan lainnya apa mereka dia udah melakukan kesalahan mungkin diberi kesempatan kedua dia untuk membuat yang lebih baik daripada itu mestinya sih kalau menurut saya sih itu ya harus dikasih peringatan lah SP2 SP1 seperti itu jadi wasitnya bagusnya sih menurut saya jangan dia lah betul usah diganti aja agak banyaknya wasit terus kenapa wasit Indonesia juga kok gak ada yang masuk gak ada yang masuk gak ada yang masuk ke pipa ke AFC itu karena apa pertandingan kita di Indonesia ini berarti belum bisa dikatakan bagus bagi apa namanya bagi orang-orang federasi federasi karena kita par belum punya kita belum punya par gimana mau ada pelatihan par kan betul kalau di Thailand udah ada kan memang untuk pengadaan par itu biayanya luar biasa informasi walaupun luar biasa artinya ini untuk PR jadi federasi juga untuk PSSI bagaimana untuk menciptakan iklim pertandingan yang bagus memang harus ada media-media yang menunjang untuk pertandingan pertandingan level internasional ya Sifakot Upudom namanya itu Sifakot Upudom ini ini yang akan menjadi wasit juga informasinya tapi mudah-mudahan memang isu-isu dari luar sana itu yang beranggapan bahwa wasit dari Thailand ini tidak menginginkan dan tidak mau supaya tim nasi ini melebihi Thailand sepertinya dan mudah-mudahan itu code and code tidak seperti itulah kita berharap tetap profesional yang jelas itu kan gini itu keluar dari bahasa kita sendiri kadang-kadang itu kan kita ketidakpuasan kita dengan Thailand berapa kali kita dikalahin Thailand kan selalu Thailand ini penjegal penjegal prestasi-prestasi kita karena salah satu raksasa Asia Tenggara Thailand selain daripada Vietnam selain daripada Vietnam Vietnam aja ngelawan Thailand agak susah juga oke kita tahan dulu untuk pembahasan raksasa Asia Tenggara kita raya sejenak baik kita akan jumpa lagi setelah yang berikut ini baik baik insyaallah raka saya Pak Pola dimanapun Anda berada dan juga pencinta channel youtube juga subscriber youtube all star bandar Lampung masih bersama saya disini bung ihwan dan juga ditemani salah satu punggal all star bandar Lampung yaitu Aju Jun kalau tadi di sebelum rehat kita berbicara tentang raksasa Asia Tenggara sebelum-sebelumnya itu kan dinominasi oleh Thailand dan juga Vietnam nah sekarang timnas Indonesia ini mencoba muncul ini mengganggu dan merusak dominasi Thailand dan Vietnam menurut Anda sendiri bagaimana sebelum kita ke prediksi tentang pertandingan antara timnas dan juga Irak kalau kemarin-kemarin bolehlah raksasa Asia Tenggara ini masih dipegang Thailand sama Vietnam tapi sekarang sudah ada 3 jangan kita mengklaim yang terbaik dulu ini baru sekali baru ini kita juga jangan nanti kalau ada kekalahan sama Thailand akan nanti akan kecewa jadi kita sudah melangkah langkah kita di U23 ini lebih baik dari semua peserta Asia Tenggara untuk di level Asia level Asia U23 tinggal nanti kalau kita lulus di Piala Dunia ini akan menjadi pencapaian yang wah yang jelas kami selaku insan sepak bola bangga sekali iya 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 artinya memang timnas U23 kita yang sekarang ini satu-satunya wakil dari Asia Tenggara iya iya jadi terakhir kemarin sebenarnya ada Thailand tapi karena memang ada bisa dibilang sial lah Thailand ini kan sehingga tidak bisa masuk ke fase semifinal kemarin jadi iya satu-satunya wakil di Asia Tenggara di Petas Asia ini adalah timnas Indonesia memang untuk pencapaian sampai ke semifinal ini baru Indonesia betul baru Indonesia kayak contohnya gini waktu Jepang sama Korea jadi tuan rumah Piala Dunia itu yang sampai ke semifinal itu Korea ya Korea sampai ke semifinal Korea melawan apa ya kalahnya itu sama Perancis kalau gak salah ya Perancis mana ya kalau gak salah Perancis iya tapi itu dimana itu di negerinya sendiri pasti beda dong punya pemain yang ke-12 namanya tapi ini sudah masuk semifinal dan main di negeri orang betul lah yang secara geografisnya juga memang sama lah Katolistiwa ya sama tapi panasnya kan luar biasa disana begitu loh jadi kita kita saat ini sekarang masih pegang satu langkah betul lah dan timnas kita yang sekarang ini mungkin agak diuntungkan dengan stadion yang bisa dibilang memberikan tuah bagi timnas kita sendiri memang dari awal bertanding di stadion Abdullah Ali bin Haifa ini ini stadion yang bisa dibilang stadion yang memberikan prestasi ya magister sendirilah bagi timnas kita karena memang satu penampilan timnas ini di stadion ini luar biasa penampilan dan juga permainannya mungkin juga mempengaruhi dari segi permainannya di stadionnya memang ya bukan di tempat sendiri tapi stadion ini memberikan sesuatu yang berbeda ya mungkin ada beneranya juga tapi kalau menurut saya sekarang ini Indonesia itu memang sudah waktunya punya stadion yang sangat bagus ya karena permainan kita ini udah seperti Eropa betul kalau dulu kan mana ada di ruangan kotak 16 itu kita mesti main-main betul gak ada dulu jangan berkotak 16 sebelum masuk kotak 16 sabu bersidam kalau gak kena bolanya malah jadi masuk jadi ini kan kalau sekarang udah bisa bermain makanya keeper juga saya pernah ikut vision itu juga ya ikut vision itu sekarang keeper itu bukan hanya bisa menangkep bola yang baik tapi dia bisa reading the game dan bisa juga bermain bermain mereka kita tahan dulu sejenak tentang masalah permainan di lapangan sebelum kita lanjutkan tentang prediksi antara tim Nas dan juga Irak kita rehat sejenak salam olahraga baik pencinta olahraga saya pak bola dimanapun dan berada dan juga para subscribe para channel youtube Ostar Bandar Lampung masih bersama saya disini Bung Ihwan dan juga ditemani salah satu pengguna Ostar Bandar Lampung A.A.Jujun kita memasuki segmen untuk prediksi antara tim Nas berada pendengar Irak yang akan memperlukan peringkat ketiga ini atau juara ketiga di AFC U23 2024 prediksi untuk pertandingan nanti ini seperti apa prediksinya lumayan nih harus kita ini dulu dong harus kita apa namanya harus kita kaji dulu analisa analisa dulu jangan sampai prediksinya prediksi-prediksi kalau prediksi sekarang itu kan kalau ditanya yang penonton seribu penonton semua prediksi berapa 21 siapa yang menang Indonesia itu namanya prediksi prediksi-prediksi prediksi-prediksi tapi dari kalau ngeliat dari kualitas permainan kualitas permainan memang Indonesia ini dari apa namanya secara kualitas dia maju terus ada peningkatan peningkatannya luar biasa terus saat dikalahkan Indonesia juga itu kalahnya ada sesuatu itu ada sesuatu dan kita sempat ngegulin termasuk pertandingan yang pertama termasuk pembukaan penyisian melawan Qatar Uzbekistan itu itu nega satu-satunya peserta yang tidak pernah kebobolan klink tidak pernah kalah betul klink sampai ini artinya dikalahkan dengan Uzbekistan ya ada yang kalah terhormat begitu kan itu jadi sesuai dengan prediksi dari pelatih Iraq sendiri dari Radis Senesalim yang bilang bahwa Indonesia kalah terhormat prediksi ini dari pelatih ini dari pelatih Iraq sendiri memuji tim nasi Indonesia terus sekarang Iraq Iraq dari mulai apa namanya dari dia juga pernah kalah ya penyisian penyisian grupnya pernah kalah terus dia juga bermainnya bermain cukup baik dikalahkan sama Jepang 2-0 terakhirnya dia posisinya di runner-up dua-duanya sama di runner-up ini runner-up ketemu runner-up jadi di finalnya itu juara grup ketemu juara grup ini kalau menurut prediksi itu sudah bagus lah itu berarti ini juaranya ideal lah ya kalau untuk eh tapi kalau spekistan juara grup juga ya iya betul iya juara grup kan terus nah sekarang antara tim Indonesia dengan tim Irak tim Irak ini kalah telak 2-0 perlawanan dan selihat golnya juga open play permainan Jepang luar biasa permainan luar biasa sedangkan punya timnas timnas golnya rada-rada lah bisa dikalahkan bisa dikalahkan dikalahin bukan kalah tapi dikalahkan untuk prediksi langsung prediksi apa gimana ya sabar dulu sebelum sebelum kita ke prediksi ini kita ke para pemainnya dulu kalau di timnas kita kan ada beberapa pemain yang otorisasi tapi ada juga yang memang bukan bukan naturalisasi tapi dia memang dari kecil besarnya di luar negeri karena seperti yang Nathan Cuan bilang kami ini bukan naturalisasi saya ini datang untuk membela Indonesia artinya dia tidak mau dianggap sebagai pemain naturalisasi jadi kalau gak salah nih perkawinan antara dua negara itu makanya kalau umur sebelum 17 18 18 18 itu belum bisa menentukan keluarga negara jadi memang kalau udah dimasuk disitu mungkin umur 23 atau ini menentukan keluarga negara Indonesia bukan naturalisasi iya betul berhak memilih berhak memilih terus gimana bu ini juga ada informasi dari salah satu menteri yang bilang bahwa yang diaspora ini berhak mendapatkan dua keluarga negara iya artinya boleh ke negara mereka boleh ke negara Indonesia bisa spesial sementara di Irak sendiri ada juga beberapa pemain naturalisasi dan juga pemain di luar negeri ada yang di Portugal ada yang di Iran bermain yang memang yang perlu diwaspadai beberapa pemain dari Irak ini ada Ali Yassim Arar Muhammad Ali ini juga beberapa yang menjadi top score dari pemain dari tim Nas Irak sendiri ini seperti apa ini untuk beberapa pemain Irak yang harus diwaspadai satu pemain timur tengah ini dengan ciri khasnya bermainnya itu lebih keras lebih keras dan mempunyai bodoh yang janggung janggung tinggi mengandalkan bola-bola tinggi bola-bola tinggi tapi pemain kita juga sekarang juga seperti malah kita sekarang itu malah main seperti Argentina jadi main itu walaupun kita badan tinggi enggak melulu harus main tinggi selalu dibawah dari mulai ini apa namanya dari main itu mulai dari bawah selalu bangun serangan itu enggak langsung keeper kejauhan sisinya luar biasa keren jadi gitu kan jadi kalau untuk mewaspadai pemain-pemain Iraq kecepatannya itu ya enggak jauh beda dengan kecepatan orang-orang Uzbek apalagi dengan orang Korea kan harusnya lebih cepat kalau Korea-Korea itu tapi kalau melihat segi permainan antara Iraq dan Uzbek ini agak segi berbeda ya karena memang pemain-pemain Uzbek kemarin menerapkan pricing yang sangat ketat bagi tim-tim pemain-pemain kita kan pasti beda jadi gini gaya permainan Iraq ini ada permainan Asia permainan Asia murni itu adanya di Iraq Arab itu tapi kalau Uzbek ini dia semi-Eropa betul dia kan pecahan dari Uni Soviet Uni Soviet Uzbekistan itu makanya sebenarnya mereka itu bule lah jadi kalau yang menyamai dengan Uzbekistan seperti Uzbekistan ada juga Turki ya Turki masuknya Asia Timur Asia Timur itu sudah negara empat musim beda dengan kita kan apalagi di Arab itu ada musimnya dua panas panas banget gitu loh baik kita langsung saja ke prediksi antara timnas Indonesia yang akan berharap dengan Qatar tentunya seperti yang tadi bilang ini bukan prediksi prediksian kalau memang kita bukan tidak cinta timnas bukan tidak nasionalisme mungkin ada beberapa juga yang sepakat bahwa kemungkinan kemungkinan sih memang ada perlawanan tapi kayaknya masih ini ada yang isu-isu juga masih tetap Irak yang menang ada juga yang bilang karena memang saking cintanya dengan timnas nasionalisme tingginya pasti Indonesia bisa seperti kalau prediksi saya begini sudah saya bilang dari awal bahwa Indonesia ini meningkat secara prestasinya meningkat secara kualitas juga meningkat itu terbukti bahwa Korea Selatan pun kita kalahkan Uzbekistan pada ininya apa namanya pada sejatinya mereka kalah betul karena kita jadi untuk Irak juga ini bukan prediksi prediksi karena saya rasa nasionalisme ini prediksi yang sungguh-sungguh prediksi saya masih dan harus memegang Indonesia secara secara kualitas suara kualitas ini saya akan tetap pegang Indonesia dengan skor 1-0 1-0 untuk timnas Indonesia baik itu para pintu orang-orang saya di mana Anda berada dan juga subscribe channel Youtube Bandar Lampung sudah sama-sama kita dengar dan saksikan bersama bahwa salah satu punga Oktar Bandar Lampung berdasarkan ketajaman analisa-analisa dan prediksinya memegang timnas Indonesia akan memenangi pertandingan memperbutkan juara ketiga walaupun dengan skor tipis 1-0 1-0 bisa lebih ada skor mungkin prediksinya hampir sama dengan sebagian dari kita bahwa kita tetap memegang timnas berdasarkan peningkatan-peningkatan dari segi permainan ini saya bukan berdasarkan rasa kebangsaan saya tapi dengan analisa betul ya itu tadi yang saya bilang berdasarkan analisa-analisa peningkatan permainan yang terus makin meningkat yang ditunjukkan oleh timnas kita bahwa tidak menutup kemungkinan memang pertandingan Irak berhadapan dengan timnas nanti peluangnya bisa ya 60-40 apa 55-45 lah gitu ya 51-49 yang penting timnas menang ya yang penting secara prediksi secara kualitas pokoknya ini dengan bukan bukan masalah main mana dengan mana tapi ini kita kita coba netral ya itu Indonesia akan dengan skor tipis 1-0 malah bisa lebih bisa lebih malah bisa lebih baik peninjauan olahraga sepak bola dimanapun ada berada dan juga subscriber channel youtube Osta Pandelapung berdasarkan prediksi yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan prediksinya ini berhasil dan juga mungkin prediksinya juga hampir sama dengan rekan-rekan yang lain mudah-mudahan timnas kita timnas Indonesia mampu mengalahkan permainan-permainan daripada Iraq dan kita akan bisa masuk di Olimpiade Paris boleh komen di bawah silahkan mengenai skor dan juga prediksi untuk peluang timnas kita masuk di Olimpiade Paris tentunya kalau bisa menang juara pada akhirnya kita doangkan semoga Indonesia bisa berhasil menjadi juara dan lolos ke Olimpiade Paris walaupun ketiga itu bukan juara tapi ini sangat juara sekali karena bisa lolos ke Olimpiade begitu baik dan juga subscriber channel youtube Osta Pandelapung usai sudah kebersamaan kita bersama dengan salah satu punggah Osta Pandelapung yaitu Aju Jun tentang prediksi-prediksi pertandingan antara timnas U23 berhadapan dengan Iraq tentunya yang dimana prediksi tadi sudah kita sama-sama dengar bahwa timnas kita akan memenangi pertandingan melawan Iraq dengan skor yang tipis 1-0 dan kemungkinan bisa lebih demikian terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa dukung terus channel youtube Osta Pandelapung subscribe like dan komen oke pemerintah demikian terima kasih salam olahraga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam wabarakatuh cocok bikin re selamat menikmati